terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahna. Wa'arakatuhu fikum. Bagaimana kabarnya ini? Baik, pada siang hari ini InsyaAllah kajian akan disampaikan dengan judul Istriku bukan Bidadari Aku pun bukan Malaikat. MasyaAllah. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sedikit tentang rata tertib pada kajian online pada siang hari ini. Yang pertama diharapkan kepada seluruh jamaah untuk memakai nama asli di zoom-nya ya. Kemudian yang nomor dua, kajian akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit ya, nanti sampai pukul 13.40 kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian yang nomor tiga, dihimbau kepada seluruh jamaah dimanapun Anda berada untuk menyimak kajian ini secara khidmah mic untuk dinonaktifkan serta kepada seluruh umahat untuk menonaktifkan fitur videonya. Kemudian yang nomor empat bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang nantinya ingin bertanya dipersilakan untuk memberikan tanda rest hand terlebih dahulu nanti akan dipersilakan oleh host kemudian dilanjutkan dengan open mic ataupun juga dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis di chatbox baik melalui platform zoom ataupun youtube dan nanti pertanyaan akan dibajarkan oleh moderator insya Allah baik itu beberapa tata tertib dalam kajian ulang pada siang hari ini kami sangat berharap kepada jamaah sekalian untuk dapat mematuhi tata tertib di atas baik tanpa berpanjang lebar karena mengingat waktu juga sudah siang kepada ustaz syafiq waktu dan kesempatan kami persilakan tafadol ustaz jazakumullah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah segala puji bagi Allah salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu assalam untuk keluarga beliau untuk istri istri beliau untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi semoga Allah meriduhin kita bersama mereka ma'ba'at jamaah rahmatullah khususnya teman-teman di Pertamina Bogor ini apa namanya Garut di Garut kok di Bogor di Garut di Garut siang hari ini kita menyempatkan diri untuk berebut warisan Rasul s.a.w nabi kita alaihi salatu assalam tidak mengwariskan emas dan peran teman-teman yang sekarang bekerja ya salah satu yang dicari adalah harta memang kalau mau cari harta di warisan nabi yang ada s.a.w tidak ada apa karena yang diwariskan oleh beliau adalah ilmu dan barang siapa yang mengambil ilmu ini maka dia telah menempatkan keberuntungan yang besar yang besar jamar rahim kumullah ada seorang istri yang cerita ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki dalam bayangan dia laki-laki yang akan jadi suami dia ini seperti bapak bapaknya itu bisa semuanya ya lampu mati bapak ganti sendiri kadangkala keran air mati bapak memperbaiki sendiri genteng bocor masya Allah ini perempuan berpikir suami dia ini bakal seperti bapaknya bahkan ayahnya dia ini biasa membantu orang lain bahkan dia membantu orang tua jelas tetangga kakak beradik masya Allah pokoknya sang istri ini melihat bapaknya masya Allah tapi ternyata setelah dia menikah suaminya ini biasa di servis di rumah dia dia biasa mendapatkan servis dari semuanya suami yang hidup dimanja gak bisa kerja akhirnya mulai ada ketidaknyamanan istri yang berharap mendapatkan suami seperti ayahnya sedangkan suaminya ternyata biasa mendapatkan servis dari semuanya sekarang gimana nih suami bayangannya dapat istri yang akan memberikan servis segala-galanya si istri sebalik tapi itulah kehidupan rumah tangga dan kayaknya itu salah satu bukti bahwa istriku bukan bidadari dan aku bukan malaikat jamah rahimah kumullah sebelum cerita panjang tentang bagaimana menumbuhkan saling memahami dalam rumah tangga ini kita perlu cerita masa lalu cerita tentang keberadaan kita cerita keberadaan Nabi Adam bersama istri awal manusia gimana cerita mereka sehingga kemengdian kita menjadi anak keturunan mereka Allah berfirman tentang cerita ini di surat al-A'raf ayat 189 nah silahkan dibaca nah surat al-A'raf 189 al-A'raf 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 dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu yakni Adam dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya yakni suami istri bermohon kepada Allah Tuhan mereka seraya berkata Jika engkau memberi kami anak yang salah, tentulah kami akan selalu bersyukur Barakallah fikum Nah, Allah menciptakan kita itu dari satu jiwa Dari Nabi Adam alaihissalam Kemudian diciptakan pasangannya dari Nabi Adam Liyaskuna ilaya Agar senang Sakinah itu damai Tentrem Jadi diciptakan hawa itu dari Adam alaihissalam Agar terjadi kesenangan di antara keduanya Al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Beliau menyebutkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu Bahwa tatkala Nabi Adam diletakkan di dalam surga Sendirian Surga yang begitu indahnya beliau sendiri Beliau berjalan-jalan melihat pohon-pohon yang indah Taman-taman yang memukau Yang mengesankan Tapi beliau merasa kesepian Ketika beliau tidur Diambil Dari tulang rusuk beliau itu Kemudian diciptakan Hawa Agar merasa damai Tenang hilang Kengerian dan kesepian itu Karena ada kawan Ketika bangun dari tidurnya Nabi Adam melihat ada siapa ini Ada makhluk yang seperti dia Tapi beda jenisnya Bertanyalah Nabi Adam Man-anti Kau siapa Hawa mengatakan Imra'ah Aku seorang wanita Yang diciptakan dari tulang rusukmu Agar engkau senang sama aku Agar engkau condong dan merasa damai Subhanallah Jawa'ah Inilah yang kita saksikan Dimana laki-laki gak mampu Secara umum Laki-laki itu tidak mampu hidup tanpa wanita Kenapa? Karena dia gak mendapatkan ketenangan Dan kedamaian Tanpa wanita Sehingga kadang-kadang dia menikah satu Menikah dua Ada pun perempuan Dia itu mampu hidup Tanpa laki-laki Coba kita lihat Ada perempuan-perempuan Yang mungkin Gak ada yang melamar dia Mungkin dia diceraikan Janda sampai mati gak nikah lagi Biasa aja dia Tanpa lelaki biasa aja Dia mungkin Menggantikan Ketidakadaan Suami Itu dengan aktivitas-aktivitas yang lain Sehingga Ya dia Lupa Kalau bicara syahwat dia Dia punya syahwat juga Tapi dia mampu Tidak seperti laki-laki Istrinya hari ini meninggal dunia Malam hari dia istikhoroh Mau nikah sama yang mana Jadi pagi Meninggal malamnya istikhoroh Gak mampu Seorang perempuan Ditinggal mati suaminya Punya anak lima Kuat dia Tapi seorang suami Ditinggal istrinya Punya anak satu Satu aja anaknya Gak mampu Itu sudah takdir ilahi Jamur Rahmatullahi Namun sayangnya Kita melihat Banyak pernikahan Yang gagal Kenapa Sakinah itu hilang Yang katanya Perempuan itu Diciptakan Untuk menghadirkan Ketenangan Kebahagiaan Kedamaian Tapi kenapa Nikah Yang ada keributan Kalau kita melihat Antrian orang-orang Yang mendaftarkan Gugat cerai Di pengadilan agama Kita itu akan Geleng-geleng kepala Kenapa mereka ini Yang dulunya saling mencintai Yang mungkin Yang mungkin keduanya Sebelum menikah Sudah Merajut Mimpi Untuk membangun Masa depan yang indah Bersama-sama Tapi di tengah Engkau akan melihat Banyak kekurangan Engkau juga Jangan sok suci Tapi kita disuruh Milih Yang seperti apa Pilihlah istri Yang menghadirkan Kedamaian Dan ketenangan Bukan yang cantik Tapi kan boleh Pak Ustadz Cantik Boleh Tapi belum tentu Yang cantik itu Membuat rumahmu Surga Ada istri yang cantik Tapi karena yang cantik Cuma lahirnya Belaka Sedangkan batinnya Engkak cantik Rumahmu Jadi neraka Dan itu terjadi Begitu pula Perempuan Engkau kan ingin Tadi Punya rumah Yang isinya Cinta dan kasih sayang Lalu Apa yang engkau lakukan Memilih Laki-laki yang tampan Yang gagah perkasa Yang kaya raya Sehingga nanti Ketika engkau hidup Bersama dia Engkau akan selalu Menikmati wajah dia Engkak juga Orang tuh Kalau urusan wajah Lama-kelamaan Bosan Jenuh Kenapa Kenapa ada istilah Rumput tetangga Lebih hijau Dari rumput sendiri Kenapa Itulah Zohir Penampilan Kita tertipu Engkau akan lebih Lama hidup Bersama pasanganmu Dengan perilaku Dengan sikap Dengan karakter dia Daripada Dengan wajah dia Taib Suami istri Dalam setiap hari Coba tanyakan kepada suami Tanyakan sama diri kita sendiri Yang suami Yang anak-anak suami Tanyakan Anda berapa jam Memandang wajah istri Anda Pagi jam 7 Ngantor Yang dilihat Ya kawan-kawan Sejawat Di kantor Mahasiswa Nanti pulang kerja Baru ketemu istri Tapi ketika ketemu istri Apakah kita kemudian Memandangin dia ya Kayak dulu Waktu memunikah Dilihatin Nggak ada Istrinya keluar Masuk Nyapu ini Istri kita Ngeliat kita juga Apakah dia akan Lama-lama Dilihatin suaminya Nggak ada Itu cerita dulu Yang ada Suaminya nyapu Nggak ngeliat wajah suaminya Dia nyapu Yang dilihat itu Lantai Suaminya di sebelahnya Dulu sebelum nikah Masya Allah ya Dia sampai mimpi-mimpi Sekarang udah dihadapan Dia nggak dilihat Seperti itu jam Cuma kadang-kadang kita Salah Membangun rumah tangga Tapi yaudahlah Udah terjadi Kita jalanin Nah Tapi ini yang akan Kita bicarakan Yang pertama Kita perlu Mengenali pasangan Hidup kita Mungkin sebagian Berpikir Apalagi yang mau Dikenal Kan udah nikah Ada seorang istri Yang dia mengatakan Anak lima tahun Hidup sama suami Anak ribu Terus Tapi setelah lima tahun Anak baru bisa Menerima dia Setelah mengenali Karakter dia Oh ternyata dia kayak gini Alhamdulillah Setelah lima tahun Baru tenang Jadi lima tahun pertama Setelah itu gawat terus Ya mungkin sebulan pertama itu Ya masa-masa indah Setelah itu Yang ada keributan Dia ngomong Sampai lima tahun Alhamdulillah setelah lima tahun Istri mengatakan Alhamdulillah Sekarang sudah mulai Anak bisa memahami dia Anak mengenali dia Apa yang dia sukai Apa yang dia tidak sukai Sehingga agak tenang sekarang Tapi ada yang lima belas tahun Belum tenang Apa Inilah yang perlu dilakukan Pertama kali Mengenali pasangan hidup kita Apa yang perlu dikenali Karakter dia Tabiat dia Kebiasaannya Apa Hal-hal yang tidak disukai olehnya Apa perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan di depan Apa makanan kesukaan Apa minuman favoritnya Dan yang lain Karena masih ada perempuan Atau laki-laki Ustaz istri anak kayak gini Antum kan tau dia kayak gitu Seorang perempuan mengeluhkan suaminya Suami anaknya tempramen Marah Urusan Sandal aja udah marah Alhamdulillah Kau tau ternyata urusan sandal bikin dia marah Sehingga kau sudah Punya Cara Menghadapi dia Kita kalau kerja Kadang-kadang kita dikasih tau Hati-hati Bos kita ini paling gak suka Paling gak suka Dia melihat Ada gelas minuman Yang seharusnya di tempat sampah Itu gak di tempat sampah Paling gak suka bos kita Apakah kemudian kita pulang cerita Sama keluarga bos anak itu Ya Allah gara-gara Minuman Gelas aja Gak dimasukin sampah Kecuali ada di sampah Salah sih urusannya Suami gak suka dengan makanan pedas Ya Ustaz Suami anak ini Gara-gara makannya pedas Sudah gak mau bertengur Sapa sama anak Ya Allah Yang kau salahkan Saya bahas suami kan Kau tidak pernah mengatakan Ya Allah aku yang salah Suamiku gak suka pedas Aku tadi lupa Ngasih cabe di sana Jadi harus saling memahami Suami pun seperti itu Harus paham kondisi istrinya Ada suami yang suka Menceritakan Keluarganya istri Keburukan keluarganya istri Buat apa Ribut yang ada Bukan engkau memperbaiki Keluarga istri Dengan engkau menjelayakan Keluarga istrimu Di hadapan dia Tapi yang ada Engkau membakar Rumahmu sendiri Kalau memang ingin Memberikan nasihat Ya silahkan Berikan nasihat Ketauhilah Pasangan hidup kita itu Gak suka Dibanding-bandingkan Ini kita harus faham Apa yang kita dibicara Harus kenal Harus kenal Gimana tabiat perempuan Gimana tabiat laki-laki Allah mengatakan Laki-laki gak sama-sama wanita Jadi wanita juga harus tahu Suaminya gak sama-sama dia Para suami juga harus tahu Istrinya gak sama dengan dia Ada suami yang membandingkan Dibandingkan sama suaminya Dibandingkan sama suaminya Fulana Kalau istri mengatakan Bang subhanallah ya Fulana itu Kalau pulang kerja Sama suaminya Dibawain Bunga mawar Dibeliin oleh-oleh Dibeliin oleh-oleh Kira-kira sakit hati Gak Engkau sebagai suami Sakit hati Maka gak perlu dibandingkan Caranya Kasih nasihat Minta Istri minta Bang aku pengen ya Dapet bunga dari abang Aku pengen kasih hadiah Gak perlu membandingkan Sama orang lain Ini sebagai modal utama Mengenali karakter dia Tabiat pasangan hidup kita Agar kita bisa mendatangkan Kedamaian tadi Masalah-masalah yang ada itu Sudah dipersiapkan Untuk menghadapinya Setelah kita Mengenali Yang kedua Kita perlu Saling memahami Ya Kekurangan itu Bukan untuk diumbar Kesalahan itu Bukan untuk diungkit-ungkit Tapi kekurangan disempurnakan Kesalahan diperbaiki Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda Istausu bin nisa Kalian berbuat Baiklah kepada para wanita Fa'innal mar'ata khuliqat min dila Sesungguhnya wanita itu Diciptakan dari tulang rusuk Wa inna a'waja shay'in fid dila a'lah Bagian yang paling bengkok Dari tulang rusuk Adalah yang paling atas Fa'in dha'ab tatuqimuhu kaserta Kalau engkau ingin meluruskannya Maka yang terjadi Engkau mematahkan Si nabi meminta kita Untuk memahami Tabiat wanita Setelah diketahui Faham Oh kayak gitu Iya memang dia kayak gitu Mau dilurusin Gak bisa Mau ganti istri Engkau akan dapatkan istri yang kedua Sama bengkok Engkau ceraikan dia Engkau nikah dengan wanita yang ketiga Sama bengkok Engkau mencari anaknya ustaz Atau lulusan pesantren Atau seorang wanita Yang hafal Al-Quranul Karim Sama bengkok Terus gimana Iya engkau fahami Maka nabi menjelaskan Kalau engkau ingin meluruskan dia Engkau ingin meluruskan dia Pertah dia itu Terus gimana Dan kalau engkau Biarkan Ya dia tetap bengkok Karena memang dia bengkok Terus gimana Nasihatilah para wanita Dengan cara yang baik Jangan kasar sama perempuan Bagaimana nabi bersama Aisyah Ini istrinya nabi Aisyah Radiyallahu ta'ala Kalau bicara ilmunya Aisyah menghafal Menghafal hadith Dua ribu lebih Dua ribu Hadith yang dihafal sama Aisyah Tapi apakah hadith itu Membuat Aisyah Tidak bengkok Tetap Itu tabiat wanita Dia putrinya siapa Putrinya Abu Bakar Sampai pernah Aisyah itu Ditampar sama Abu Bakar Radiyallahu ta'ala Nggak kuat Abu Bakar Jadi pernah satu saat Aisyah ini Lagi naik Ontah Dalam perjalanan sama nabi Sallallahu ta'ala Ontahnya Aisyah ini Masya Allah Kenceng banget Barang bawaannya ringan Istri nabi yang satunya Sofia Itu ontahnya lambat Genda tua Terus barang bawaannya berat Akhirnya nabi Alayhi sallallahu ta'ala Mengatakan Tolong dipindah Barang yang ada di ontahnya Sofia Sofia dipindah ke ontahnya Aisyah Yang di ontahnya Aisyah Pindah ke Ontahnya Sofia Aisyah marah Sofia ini kan Anaknya orang Yahudi Radiyallahu ta'ala Apa kata Aisyah Hati-hati Jangan sampai kalian ini Dikalahkan sama Anaknya Yahudi Marah Abu Bakar Sama Aisyah Dengan ucapan Artinya lagi cemburu Aisyah Perempuan tetap Dan nabi memahaminya Ini yang kadang-kadang Para laki-laki Gak bisa memahami Udah dikasih tau Makanya tadi Suruh kenalin Setelah dikenal Kenal gimana Yaudah Ambil sikap yang baik Aisyah pernah teriak-teriak Di rumah nabi alaih sallallahu ta'ala Mengangkat suaranya Lebih tinggi dari suara Nabi alaih sallallahu ta'ala Sampai yang dia Di luar rumah denger Sampai pernah Abu Bakar Lagi lewat Dengar Aisyah Mengangkat suaranya Minta izin Abu Bakar masuk Ketika masuk Mau digampar itu Aisyah sama Abu Bakar Tapi sama nabi Dihalang-halang Jangan Sampai seperti itu Subhanallah Jadi tetap nabi Memahami kondisi istrinya Kadang-kadang Kadang-kadang suami ini Menikah dengan anak Yang hafid Al-Quran Kira dia Dia itu perempuan Engkau yang harus Pandai-pandai Menikapi dia Ini nabi alaih sallallahu ta'ala Menyampaikan Sabdanya Kepada para sahabat Yang istrinya Para sahabat Itu sahabat juga Yang mereka adalah Orang-orang Muhajirin Dan ansor Sebagian orang-orang Dijamin masuk surga Nabi menyampaikan Ini kepada mereka Apalagi Yang zaman sekarang Kata nabi sallallahu ta'ala Berlaku lemah-lembutlah Dengannya Niscaya kamu akan Hidup bersama dia Artinya engkau bisa Hidup sama perempuan itu Kalau engkau berlemah-lembut Dalam riwayat Ibnu Hibban Nabi mengatakan Bersenang-senanglah Dengannya Di atas kebengkokan Yang ada Di atas dirinya Nanti kau masuk surga Baru kau dapat Bidadari Dan istrimu Akan berubah Diri beda dari Akhibatifillah Itu para suami Istri pun Harus memahami Bahwasannya Suaminya Memiliki kekurangan Dia manusia biasa Dia bukan Malaika Terus gimana Dia tempatkan suami Sebagai pemimpin Dia tetap komandan Ada suami Yang kadangkala ya Lebih miskin Daripada istrinya Ada istri Yang penghasilannya Lebih besar Daripada suami Ada istri Yang pendidikannya Lebih tinggi Daripada suami Gimana Yang kau harus memahami Posisimu Adalah sebagai istri Laki-laki itu Pemimpin di rumah Pemimpin di rumah Pemimpin di rumah Laki-laki itu